Intro Tahukah Anda, daerah mana yang disebut sebagai negeri dongeng di Vietnam? Ya, benar sekali. Itulah Bana Hills. Yuk, mari kita jelajahi tempat berikut ini bersama Indoviat ya. Bana Hills adalah tempat wisata yang paling terkenal di kota Danang, Vietnam Tengah. Tempat ini terletak di puncak gunung Nui Chua, sebuah gunung setinggi 1.487 meter di atas permukaan laut. Bana Hills merupakan kompleks wisata milik kecamatan Honin, kabupaten Hua Fang. Jauhnya, 25 kilometer dari kota Danang, kesebelah barat daya. Objek wisata Bana Hills menjadi salah satu destinasi favorit bagi penjajah Perancis. Sejak tahun 1919 dan saat Vietnam merdeka hingga sekarang. Sebenarnya, Bana Hills adalah sebuah resort. Tetapi, uniknya bangunan ini menyerupai desa kecil dengan suhu udara di bawah 20 derajat Celcius. Di sini, Anda dapat menikmati keindahan pemandangan kota Danang, serta hutan alami dengan sungai di bawahnya, menjadi perpaduan yang sangat indah dengan kereta gantung. Anda akan merasa seperti tersesat ke tempat peri dengan pemandangan alami yang indah. Jika datang ke sini, Anda pasti tidak akan bisa melewatkan bangunan yang cukup luar biasa, yakni jembatan emas. Jembatan emas ini terletak di kebun Tientai, sebuah perkebunan yang mirip dengan desa di Perancis dengan banyak kebun bunga. Jembatan emas ini memiliki arsitektur yang unik dan desainnya yang tidak biasa, dengan dua tangan manusia raksasa dengan warna emas. Di area jembatan ini, Anda bisa melihat pemandangan pegunungan dan bukit-bukit. Saat cuaca cerah maupun berkabut, pemandangan alam dari lokasi ini selalu dramatis. Selanjutnya, Anda juga bisa mengagumi banyak bangunan-bangunan gaya Perancis kuno, lengkap dengan gereja, tiang lampu, dan mobil antik, dan lain-lain. Semuanya menyatu dalam suasana dingin seperti Anda berada di Eropa. Banahills juga memiliki sebuah hamparan taman bunga yang menarik banyak wisatawan. Apabila Anda berkunjung ke Banahills, maka Anda harus mampir ke sebuah taman cinta, Le Jordan Demol, yang memberikan Anda pengalaman romantis bersama pasangan. Selain itu, Banahills juga memiliki sebuah hiburan berupa taman bermain indoor yang bisa dinikmati oleh semua wisatawan, tidak terbatas gender dan usia. Pengunjung bebas memilih wahana apapun untuk ditumpangi tanpa khawatir dengan biaya tambahan, karena semuanya gratis. Ketika berjalan-jalan di sini, pengunjung juga tidak perlu takut kelaparan, karena di sini menyediakan berbagai kuliner. Tidak hanya makanan khas Vietnam saja, tetapi juga makanan Asia dan Barat yang sangat lezat. Nah, ini menarik bukan? Jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke Vietnam, jangan lewatkan Banahills. Jika Anda ingin Indoviat memperkenalkan destinasi wisata lainnya di Vietnam untuk episode selanjutnya, silakan komentar di bawah ya. Tetap sehat, tetap semangat. Dan jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.